Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana ternyata Ratu Adil digunakan oleh Tuhan Ratu Adil ini sendiri sudah cukup populer dan sudah cukup dikenal oleh masyarakat Nusantara Terutama di Pulau Jawa Dimana Ratu Adil ini diperkirakan akan muncul di tahun 2024-2025 Ratu Adil ini sendiri sebagian orang mengenal dia dengan sebutan Budak Angon Dimana ternyata Ratu Adil itu dipergunakan oleh Tuhan Tuhan menggunakan Ratu Adil dalam hidupnya Tentunya kalau Tuhan menggunakan seseorang berarti Tuhan itu percaya kepada orang itu Seperti hanya para nabi-nabi dan para rosul yang dipakai dipergunakan oleh Tuhan Tentunya Tuhan sendiri mempercayai para nabi dan rosul Sama halnya dengan Ratu Adil Bila mana Tuhan menggunakan hidup Ratu Adil Berarti Tuhan percaya kepada Ratu Adil Dimana terdapat juga dalam Alkitab 1 Korintus pasal 1 ayat 27 Yang bunyinya seperti ini Tetapi apa yang boleh bagi dunia Tetapi apa yang bodoh bagi dunia Dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berikmat Tetapi apa yang bodoh bagi dunia Dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang berikmat Garis bawah ya Berikmat dalam konteks ini Itu adalah hikmat dunia Mempermalukan orang-orang yang berikmat dari dunia Bukan dari Tuhan Bukan dari syurga Tapi dari dunia Dan apa yang lemah bagi dunia Dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat Kalau membahas masalah apa yang lemah Dipilih Tuhan untuk mempermalukan apa yang kuat Saya itu jadi teringat akhir-akhir ini Terjadinya perang antara Pihak Ukraina Hamas melawan Israel Dimana Hamas ini Dengan Israel Tentu tidak sebanding ya Tentu tidak sebanding Sosialitas Hamas ini Sangat jauh kalah di bawah Israel Tetapi Hamas mampu Membedah Atau mampu Menghancurkan perisai kuat Yang dibangga-banggakan orang Israel Orang Yahudi Dimana Israel ini adalah kaum Yahudi Yang mayoritasnya kaum Yahudi Sedangkan Hamas ini adalah kaum Muslim Kaum Muslim yang ada di Palestina Yang membentuk suatu Suatu komunitas Dimana Hamas bertahun-tahun berlatih berjuang keras Untuk menemukan kelemahan Dari perisai Drone Dari Israel ini Yang terkenal sangat kuat di akhir-akhir tahun ini Beberapa tahun ini Perisai Israel itu terkenal kuat Iron Dome Itu perisai yang cukup kuat ya Dimana perisai ini bisa Menghancurkan Serangan-serangan musuh dari luar Jadi ketika serangan musuh masih di udara Bisa dihancurkan Tapi nyatanya apa Dari Hamas yang lemah Posisinya yang lemah Tertindas Dia mampu Hancurkan perisai kuat Kebanggaan orang Israel Dimana orang Israel itu Posisinya masih kuat Bisa dihancurkan Perisai kuatnya Oleh Hamas Ini bukti Bahwasannya apa Yang lemah bagi dunia Bisa digunakan Untuk mempermalukan yang kuat Walaupun Hamas ini sendiri Mendapatkan pasokan senjata Dari Rusia Dari pihak Rusia Memberikan pasokan persenjataan Kepada Hamas Sedangkan Israel Karena dia terlalu Membanggakan Iron Dome Perisai perlindungan Negara mereka Yang diklaim itu Sangat kuat Mereka lupa Di atas langit Masih ada langit Segala buatan manusia Apapun itu buatan manusia Pasti ada kelemahannya Sama hanya Ratu Adil Ratu Adil itu Berasal dari orang bodoh Latar belakang keluarganya Saja rendah iman Imannya aja rendah Kalau orang Yahudi itu kan Terkenal imannya kuat Orang Kristen Orang Kristen Juga terkenal sebagai Orang-orang rohani Ya man Sedangkan orang Islam Terkenal orang-orang yang Saleh Yang terlalu Juga kuat diklaim agamanya Sedangkan Ratu Adil ini Berasal dari Kalangan Yang rendah iman Orang tuanya itu rendah iman Keluarga rendah iman Kalangan rakyat jelata Orang lemah Rakyat jelata itu Rakyat miskin Itu tandanya apa Ratu Adil itu Orang lemah Ekonominya itu Lemah Bukan orang kaya Bukan orang merat Ratu Adil juga Orang bodoh Keluarganya Saja rendah iman Imannya aja rendah Dia orang bodoh Dalam ilmu agama pun Bodoh Tapi apa Penyertaan Tuhan Akan mendatangkan Kemenangan Selemah Apapun kita Jika Ditolong oleh Tuhan Yang maha kuasa Maka kita Pasti bisa Mengatasi Semuanya Dan kita bisa Menjadi Pemenang Perlu Digarisbawahi Bahwasannya Ratu Adil Adalah Orang bodoh Pada awal mulanya Dan Ratu Adil Pada mulanya Juga Orang lemah Udah keluarganya Rendah iman Orang bodoh Ilmu agamanya Zong Ilmu agamanya Itu nol Tambah lagi Orang miskin Wang melarat Wang kiri Mujar Wih Wih bodoh Kiri Aduh Kalau bodoh Kaya Masih Mendingan Atau Kalau kaya Tapi bodoh Masih Mendingan Lah ini Udah Bodoh Kire Itulah Gambaran Sosok Ratu Adil Tapi Tuhan Menggunakan Ratu Adil Ratu Adil Tak menyerah Begitu saja Dari latar Belakang Ratu Adil Dari Kebodohan Ratu Adil Dari Kelemahan Ratu Adil Ratu Adil Bangkit Ratu Adil Bangkit Ratu Adil Berjuang Ratu Adil Belajar Sampai Ratu Adil Menjadi Orang Cerdas Orang Pandai Orang Berikmat Ilahi Dan Ratu Adil Menjadi Orang Kuat Sampai Dijuluki Sakti Mandira Guna Tanpo Aji-Aji Orang Yang Sangat Kuat Tanpa Bantuan Kekuatan Apapun Dia Sudah Sangat Kuat Itulah Gambaran Sosok Ratu Adil Ternyata Hidup Ratu Adil Dipergunakan Oleh Tuhan Jangan lupa Bantu perjuangan Ratu Adil Dengan klik like Dan subscribe Video ini Nyalakan juga Loncang notifikasinya Sosok Terima kasih.